Jadi, itu kenapa dua alasan ini yang memaksa saya datang ke sini. Yang saya cintai, saya banggakan, kita semua cintai dan kita semua banggakan, Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Sufianto. Beliau tadi tanya ke saya, tapi saya belum jawab, Pak, sengaja saya simpan jawabannya, supaya semua yang hadir di sini mendengarkan. Apa hubungannya Menteri Pertahanan dengan peringatan Natal bersama? Saya tadi belum jawab, Pak, saya akan jawab di sini. Sangat terhubung, sangat berhubungan karena apa? Sistem pertahanan kita, sistem pertahanan negara kita ini bersifat semesta. Artinya sistem pertahanan yang memiliki ciri-ciri kerakyatan dan kewilayahan. Kalau bicara kerakyatan, di dalamnya ada umat beragama, Pak. Jadi, sangat signifikan dan sangat terhubung kenapa Menteri Pertahanan harus hadir antara umat beragama, umat kristiani yang ada di ruangan ini. Terima kasih, Pak Menteri Pertahanan berkenaan hadir. Ini memperkuat atau meringankan tugas saya sebagai Menteri Agama karena ada Menteri Pertahanan yang menjadi pick up. Pak Wamen BUMN, Pak Kartiko, para Insan Kementerian BUMN dan BUMN yang hadir pada sore hari ini, para tokoh agama Kristen dan agama Katolik, umat kristiani, dan segenap tamu undangan yang dikasih Tuhan, yang mohon maaf, tidak mungkin saya sebut satu persatu. Kalau saya sebut semua, selesai acara ini, Bapak. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur karena Tuhan yang mahu kuasa. Alhamdulillah, puji Tuhan kita semua diberikan kesempatan bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat balafiat. Bapak-Ibu sekalian, yang dikasih Tuhan hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi seluruh umat Kristen dan Katolik di lingkungan BUMN dan Kementerian BUMN karena kita merayakan Natal bersama. Natal bersama ini tentu tidak berbeda dengan tema peringatan Natal nasional. Tema Natal nasional itu bertemakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 14. Saya berharap peringatan Natal ini jangan lebih besar dari peringatan Natal nasional. Tapi ternyata ini lebih besar, Pak Menteri BUMN. Mohon nanti CSR BUMN dibagi dua, Pak, acara ini dan acara Natal nasional. Terima kasih, Bapak-Ibu sekalian. Kita semua memaknai Natal ini dengan baik, dengan suka cita, dengan cara-cara yang diajarkan oleh iman dan agama kita. Dan saya yakin penyelenggaraan Natal BUMN tahun 2023 ini akan menginspirasi dan sekaligus mewujudkan pesan damai dan semangat Natal bagi kita semua diantara kita satu dengan yang lainnya. Bapak-Ibu yang saya hormati, Pak Menteri Pertahanan, Pak Menteri BUMN, dan para Direktur Utama dan Direktur BUMN yang hadir, Bapak-Ibu sekalian kasih Tuhan. Saya Muslim. Pak Prabowo, Pak Erick, Pak Kartiko, dan sebagian dari kita yang hadir di sini Muslim. Tetapi, perbedaan iman diantara kami, kami yang Muslim yang meyakini bahwa agama yang kami pegang ini benar, tidak akan pernah bisa menghalangi persaudaraan diantara kita. Saya tentu memegang teguh ajaran agama saya, Pak Prabowo, Pak Erick, dan semua yang Muslim pasti memegang teguh ajaran agamanya. Bapak-Ibu sekalian, umat Kristiani juga memegang teguh ajaran agamanya. Kami yang di Muslim diajarkan, salah satu sahabat Nabi, Nabi Muhammad maksud saya, namanya Ali bin Abi Talib, karumallahu wajah, agak sulit diucapkan untuk umat Kristiani. Tapi kira-kira pesannya begini, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dan Bapak-Ibu sekalian, mohon, kami mohon betul, kami mohon. Pak Prabowo, Pak Erick, kami yang Muslim ini, anggaplah saudara, anggaplah saudara. Saudara itu tolong menolong, saudara itu saling tolong, saling menolong. Jika ada hajat dari saudaranya, maka saudara yang lain wajib membantu. Sampai sejauh ini faham ya. Bapak-Ibu sekalian, saya hanya ingin mengingatkan supaya pendek saja, tata negara yang bernama Indonesia ini didirikan dengan ciri kodrati yang majemuk, bineka, penuh keragaman. Maka kita yang ada di ruangan ini pun berbeda-beda. Kalau tidak ada keragaman, pasti tidak akan ada Indonesia. Nah sekarang ini, kalau ada orang atau kelompok orang yang mencoba menjadikan Indonesia ini mungkin tidak lagi heterogen, memaksakan kehendaknya supaya mengikuti jalan pikirannya, maka ahli ini berarti mereka ingin merusak keindonesiaan kita. Siapapun yang merusak keindonesiaan kita, Bapak-Ibu sekalian, maka kita semua berkuajiban untuk melawan bersama-sama. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati sebagai penutup pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku Menteri Agama tentu saya harus mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Kiranya Natal membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Bapak-Ibu sekalian, Natal ini diharapkan akan lebih mendekatkan dan lebih mendewasakan, serta mempertebal keimanan kita kepada Kauan Yang Maha Esa. Serta dapat mempererat tali persaudaraan dan rasa persatuan dan kesatuan seluruh warga bangsa yang beragama dalam kehidupan bermasyarakat negara ini. Terakhir, izinkan kembali. Saya sampaikan ini, saya pernah kutip ini ketika peringatan Natal Nasional di depan Bapak Presiden, Pak Prabowo, dan beberapa menteri yang lain di Surabaya. Saya mengutip pesan Presiden Republik Indonesia keempat, Giyaji Abdurrahman Wahid ketika beliau ikut memperingati Natal. Gustur mengatakan bahwa sukacita Natal ini bukanlah monopoli semua umat Kristiani saja, tetapi ini adalah kegembiraan kita semua. Mohon izin kami ikut merayakan kegembiraan ini. Dan yang paling akhir, yang paling akhir, tadi saya diperintahkan oleh Pak Menteri Bu UMN untuk membacakan lagi-lagi puisi yang sudah saya bacakan, kutipan puisi yang sudah dibacakan di peringatan Natal Nasional di Surabaya berapa waktu yang lalu. Saya tidak tahu siapa yang menulis puisi ini, karena saya tahu dari browsing di Google, tetapi maknanya sangat menyentuh Bapak-Ibu sekalian, mohon didengarkan karena ini hanya pendek. Engkau menyebutnya Yesus, anak Tuhan. Aku menyebutnya Isa, anak Mariam. Tapi iman ini, wahai saudaraku, bukanlah tembok tebal yang akan memisahkan persaudaraan, karena kita manusia yang tinggal di tanah yang sama, Indonesia. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oh, kita berikan tembok tangan sekali lagi buat Bapak Yakut Holil Komas, Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.